Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tanah dan air yang dibawa oleh 34 Gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, PORI, swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Di kota yang dibangun ini, yang nanti menjadi Ibu Kota akan bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian Republik ini, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ikan lagi, tapi saya kira tadi akan berdampak luas dari segi pemerataan dan keabilan pembangunan di seluruh Nusantara ini. Karena kalau kita dari garis silang begini, maka Ibu Kota ini berada di titik silang itu. Jadi dampak semuanya apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya. Saya kira di luar IKN berharap ini jadi kebanggaan. Jadi kita doakan prosesnya lancar, inovasi, jadi yang terdengar adalah hal-hal positifnya kan gitu ya, hal-hal yang membanggakannya, bukan sebaliknya kan, mungkin ada dinamika atau apa. Nah, saya kira saya titipkan itu ke Kepulauan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, limpahkanlah kekuatan, kesihatan kepada kami dan kepada para pemimpin kami agar dapat terus melaksanakan segala pembangunan bangsa dan daerah kami, baik pembangunan mental maupun pembangunan spiritual. Serta kuatkanlah persatuan dan kesatuan diantara kami dalam menaruskan pembangunan untuk menuju masyarakat yang maju, modern, religius, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada para pemimpin kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka. Serta tinggikanlah derajat dan mulihkanlah mereka dan ganjarkanlah mereka dengan keindahan surgamu yang abadi. Perkenankan doa kami, Ya Allah. Terima kasih telah menonton! Ibu Kota Negara Nusantara hari ini ditentukan titik nolnya dan sekaligus bersama dengan Presiden dan Ibu Negara dan juga beberapa menteri kita tidur di tempat Ibu Kota Negara Baru. Pak Pram, terima kasih diajak. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk menentukan masa depan bangsa ke depan khususnya dengan Ibu Kota Nusantara. Saya melihat investasi bagus sekali, pendekatan lingkungan, dan insya Allah ke depan negara kita semakin kuat, kompak dalam konteks NKRI. Indonesia maju! Amin! Nusantara Jaya! Yes! Terima kasih telah menonton! Di selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Ini tentang politik lokalnya. Banyak orang yang bertanya, kenapa pilihan yang dijatuhkan adalah pilihan otorita, di mana ada sebuah wilayah yang ada rakyatnya, ada publiknya, ada pembayar pajaknya, tapi tidak ada representatifnya, tidak ada wakil rakyatnya. Kurang lebih, apa yang pada dasarnya bisa kita share sama publik atas hal tersebut? Dipersembahkan oleh Didukung oleh Bapak Presiden, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada Metro TV pada sore hari ini, Pak. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk melihat tenda kepresidenan ternyata tidak berjauh sama tenda peramuka, Pak. Yang paling penting, kita ini bermalam di sini untuk melihat, merasakan suasana malam di Nusantara ini seperti apa itu saja. Bapak Presiden, boleh berkenan copot masker, Pak? Pak, kami semua sudah tes PCR dan saya yakin Bapak juga. Bapak, pertama kali saya ucapkan selamat, Pak. Tadi acara Kendino Santara telah berlangsung dengan sangat lancar, baik, dan ternyata animo dan respon dari publik juga baik. Namun ada hal yang mungkin perlu kita sama-sama dengarkan. Apa sih, Pak, yang membuat Bapak datang dengan ide Kendino Santara, ada tanah, ada air dari berbagai macam provinsi dikumpulkan dan dijadikan satu di titik ini? Ya, negara kita ini negara besar, 17 ribu pulau. Ada 34 provinsi yang kenapa kita ingin para gubernur membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing dan datang ke Ibu Kota Nusantara ini. Ini memang simbol kebenekaan kita dan simbol persatuan kuat kita. Bahwa cita-cita besar dan pekerjaan besar yang segera kita mulai ini betul-betul didukung oleh semua gubernur. Dan kita harapkan dengan dukungan kuat itu, kemudahan dan kelancaran pembangunan ini bisa kita kerjakan. Dan kalau kita lihat, Pak, gubernur itu kan representasi politik ya, Pak. Representasi-representasi yang lain apakah akan diajak juga, Pak? Seperti rakyat, masyarakat, adat, bukan saja Kalimantan Timur atau berbagai macam stakeholder lainnya untuk sama-sama membawa tanah dan air mereka untuk ke sini. Kurang lebih ada ide ke sana juga, Pak? Saya kira ini apa, rasa kepemilikan seluruh rakyat terhadap Ibu Kota Nusantara ini harus ada, ada ownership di situ. Sehingga muncul rasa memiliki. Ya itu yang kita harapkan. Jadi kita ingin dari simbol semua provinsi sudah membawa tanah dan air, dari masing-masing provinsi semua gubernur datang, sehingga kita harapkan itu juga bisa saja dilakukan untuk elemen dan komponen masyarakat yang lain, kenapa tidak. Yang paling penting adalah menubuhkan rasa memiliki terhadap Ibu Kota Nusantara. Jadi semua boleh datang ke titik nol, membawa tanah dan airnya, Pak? Dipersilahkan. Bapak Presiden, kalau kita amati, Bapak akan ke sini juga sudah berkali-kali. Dalam hal yang membuat Bapak merasa sangat spesial kunjungan ini, hal apa itu, Pak? Ya, nursery, tempat persemeyan, bibit-bibit pohon itu memang harus dimulai. Karena kota ini adalah dikonsep kota hutan. 75 persen sampai 80 persen nanti hutan akan kita perawat, kita pelihara, kita perbaiki, apalagi hutan lindung atau hutan konservasi yang ada, itu yang akan kita rehabilitasi. Sehingga kita buat yang namanya nursery, tempat pusat persemeyan, yang produksinya kira-kira 20 juta pohon per tahun. Dan sampai Ibu Kota selesai masih akan terus? Terus, setiap tahun terus akan berproduksi terus dan tanamannya adalah tanaman endemik. Tanaman asli lokal, kemudian juga ada yang fast growing species. Jadi, campuran antara itu sehingga muncul nantinya misalnya tanaman-tanaman yang disukai burung, tanaman-tanaman yang disukai hewan itu harus mulai ditanam kembali, reklamasi, rehabilitasi, tempat-tempat penambangan yang banyak di kawasan IKN Nusantara ini. Sehingga itu yang akan terus kita lakukan. Karena memang target kita minimal 75 persen adalah hijau. Itu yang harus terus kita jaga. Bapak Presiden, kalau kita lihat nih sejauh mata memandang Pak, itu kan tanamannya cukup homogen ya Pak ya? Ini hutan tanaman industri, jangan keliru. Ini hutan tanaman industri yang setiap 7 tahun ini ditebang, kemudian ditanam kembali. Dan tanamannya monokultur, tanamannya homogen yaitu ekaliptus yang dipakai untuk bubur kertas atau pulp. Di masa IKN nanti sudah akan beroperasi, apakah akan dipertahankan monokultur dan homogen seperti ini atau dikembalikan seperti hutan? Jadi persemehan yang tadi saya sampaikan, nursery yang tadi saya sampaikan adalah menyiapkan bibit-bibit pohon yang endemik. Bibit-bibit yang asli lokal di sini. Bibit-bibit pohon yang menarik untuk hewan datang. Bibit-bibit pohon yang menarik untuk burung-burung datang. Sehingga kita ingin mengembalikan ekosistem, ekologi, sehingga akan lebih baik. Jadi semua ini akan berubah menjadi seperti hutan awalnya seperti apa di Kalimantan dulu Pak ya? Kira-kira itu. Bapak Presiden, satu hal yang pada dasarnya menjadi pembahasan di publik Pak, ini tentang politik lokalnya. Banyak orang yang bertanya, kenapa pilihan yang dijatuhkan adalah pilihan otorita? Di mana ada sebuah wilayah yang ada rakyatnya, ada publiknya, ada pembayar pajaknya, tapi tidak ada representatifnya, tidak ada wakil rakyatnya. Kurang lebih, apa yang pada dasarnya bisa kita share sama publik atas hal tersebut? Memang kita ingin sebuah organisasi yang fleksibel dalam awal-awal ini. Organisasi yang lincah, yang bisa mengakomodir semuanya, agar IKN Nusantara ini segera bisa terwujud, meskipun perkiraan kita akan memakan waktu 15 sampai 20 tahun. Tetapi apapun organisasi yang fleksibel, organisasi yang lincah itu diperlukan. Tetapi nantinya apabila sudah jadi selesai, ya terserah. Misalnya mau dirubah menjadi sebuah daerah khusus, ibu kota, atau provinsi, seperti DKI Jakarta. Saya kira. Itu semua terbuka kemungkinan? Semuanya terbuka, tapi memang organisasi yang fleksibel, lincah itu memang kita perlukan di awal-awal pembangunan ini. Definisi di awal-awal itu berapa lama yang ada di bedak Bapak? Ya mungkin bisa 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15 tahun. Bapak Presiden, kalau kita lihat negara-negara yang sudah terlebih dahulu melakukan perpindahan ibu kotanya, kayak Amerika Serikat di abad 19, lalu ada Australia, di Canberra, di Brasilia, Pak. Kira-kira inspirasi apa, atau resep apa, atau hal positif apa yang Bapak ingin tiru atau ingin bawa untuk dihadirkan di sini? Ya, ada Brasilia, ada Canberra, ada Putrajaya, ada Nursultan, dan banyak yang lainnya. Tetapi ini memang beda, konsepnya memang konsep kota hutan. Dan tidak ada yang konsep itu, saya keren lupa ada konsep. Karena konsep ini adalah konsep kota yang hijau, kemudian Spon City yang menampung nantinya air-air yang turun, sehingga ditampung di kawasan-kawasan tertentu, sehingga kota ini menjadi sebuah kota yang beda. Dan juga kota yang cerdas, Smart City yang nantinya kita harapkan pemerintahnya, semuanya, IGOF semuanya, dan memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat dalam waktu yang secepat-cepatnya, terbuka, saya keren memang kota masa depan yang ingin kita bangun di sini. Bapak, salah satu hal yang kita juga amati, apabila kita bicara soal payung hukum sudah selesai, Pak. DPR sudah setuju, bahkan hari ini kita tidak akan melakukan upacara kendini Nusantara apabila tidak ada payung hukumnya. Tetapi yang publik juga khawatirkan adalah political passion dari penerus Bapak. Hal yang dikhawatirkan juga, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang, agar tiba pada titik point of door return, nggak bisa balik lagi ke belakang. Kurang lebih hal apa yang pada akhirnya Bapak rintis untuk menuju ke arah sana, agar kerjaan kita yang demikian besar ini tidak dimulai dari nol lagi atau dikembalikan. Ini kan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara ini kan sudah disetujui DPR. Disetujui delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada. Sudah sangat mayoritas sekali. Jadi jangan kita itu khawatir terhadap sesuatu yang sebetulnya sudah jelas, beda kalau 50-50 misalnya. Ini delapan dari sembilan fraksi sudah menyetujui. Terus dalam ketatanegak hukum, ketatanegak kita artinya dukungannya, dukungan yang sangat besar sekali. Dan hal seperti itu jangan dianggap biasa saja. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Nah itu saya kira berangkat dari sinilah sebetulnya kita memutuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Ada titipan kepada para ketua parpo, Pak. Ketua parpo untuk menjaga terus agar tidak ada amandemen. Karena undang-undang kan bisa di amandemen, undang-undang bisa di... Ya ini kan sudah kita bicarakan jauh-jauh hari dengan ketua-ketua partai. Dan mereka mendukung? Ya kalau tidak mendukung ya tentu saja tidak kita ajukan ke DPR. Karena kepentingan politik kan suka berbeda-beda ya Pak, tergantung arah patah. Ya kalau terpautnya sedikit nggak apa-apa. Pak ini sekali lagi, delapan fraksi dari sembilan fraksi yang ada. Kalau dilihat dari prosentasenya 93 persen. Pak juga menerima delegasi dari beberapa negara di Teluk, Pak. Kurang lebih di dalam skema-skema yang kita sudah punya, Pak. APBN, swasta, lalu KPBU. Mereka masuk ke yang mana, Pak? Atau akan ada jumlah di luar 466 itu atau masuk ke yang 466? Kita berasumsi bahwa ini adalah sebuah langkah yang tidak akan surut, Pak. Dan langkah tidak akan surut kan ada tahapannya. Kurang lebih untuk tahapan-tahapan awal, Pak. Bapak pernah bicara tentang kita akan membangun dengan dimulainya pembangunan bendungan. Kita akan mulai melakukan pembangunan IKN dengan menghadirkan rumah, kebun, persemaian, atau nursery. Setelah itu apa lagi, Pak? Apa yang publik harus tahu agar mereka tahu, mereka yakin, dan pada akhirnya mereka mendukung? Ini sekali sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, kita ingin pemerataan, kita ingin keadilan, karena negara Indonesia ini besar sekali, 17 ribu pulau. Dan kita tahu 58% PDB ekonomi, perputaran ekonomi itu ada di Jawa, 58%. Kemudian 56% populasi Indonesia itu ada juga di Jawa. Sehingga muncul ketimpangan wilayah, baik itu ketimpangan infrastruktur, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan fasilitas-fasilitas yang lainnya untuk pelayanan publik. Sehingga kembali lagi, perlu pemerataan. Jangan semuanya orang tertuju ke Jawa, ekonomi tertuju ke Jawa, cari pekerjaan tertuju ke Jawa, investasi tertuju ke Jawa, enggak ada pemerataan. Lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga apa? Beban daya dukung dari Pulau Jawa ataupun Jakarta sudah tidak. Sehat lagi kalau dari hitung-hitungan daya dukung lingkungan dan lain-lainnya. Dan itulah yang membuat kita semua harus tahu bahwa pemerataan itulah yang akan memberikan manfaat buat seluruh orang. Ya bayangkan 17 ribu pulau, 156 juta penduduknya ada di Jawa. 17 ribu pulau, 58 persen PDB ekonomi itu ada di Jawa. Ini kalau dibiarkan, orang semakin akan banyak berbondong-bondong ke Jawa, berbondong-bondong ke Jakarta. Ini yang berangkat dari situlah. Dan ini kan sebetulnya memang sudah digagas sejak Pung Karno tahun 57. Pak Harto juga pernah juga memutuskan, Pak SBY juga melakukan beberapa kajian untuk pemindahan itu. Kenapa muncul gagasan seperti itu memang karena mereka jauh-jauh hari sudah tahu ya? Beliau sudah tahu bahwa masalah populasi, masalah pertumbuhan ekonomi itu semuanya terkonsentrasi di Jawa. Saya ingin beralih kepada pendanaan, Pak Bapak Presiden. Dari laporan yang ada, jumlah total yang dibutuhkan Rp 466 triliun. Masih sekitar itu, Pak? Ya, kurang lebih. Ini tergantung memang sangat tergantung sekali kepada apakah konsep yang ada masih sama atau mungkin bisa konsepnya membesar sehingga kalau membesar dananya juga akan tambah. Tapi yang paling penting perlu saya sampaikan bahwa dari APBN perkiraan ini baru perkiraan kira-kira antara 19 sampai 20 persen. Dan yang lainnya dari KPPU, dari PPP, dari nanti kerjasama dengan swasta, dan mungkin juga BUMN bisa masuk sehingga semua alternatif pendanaan itu kita harus create termasuk misalnya menerbitkan obligasi untuk masyarakat, untuk publik juga bisa karena memang alternatif pendanaan banyak sekali. Jadi publik juga diundang untuk punya saham di KM? Mungkin, saya kira sudah mulai dirancang ke arah itu. Nah, kemarin Bapak juga menerima delegasi dari beberapa negara di Teluk, Pak. Kurang lebih dalam skema-skema yang kita sudah punya, Pak. APBN, swasta, lalu KPPU, mereka masuk ke yang mana, Pak? Atau akan ada jumlah di luar Rp 466 itu atau masuk ke yang Rp 466 itu, Pak? Ya, bisa masuk ke Rp 466 itu atau bisa di luar itu. Tapi scheme yang akan kita putuskan ini memang masih dalam proses negosiasi yang alot. Karena apapun, kita ingin Ibu Kota Nusantara ini betul-betul jadi sesuai dengan konsep yang kita miliki dan kita inginkan. Dan kita harapkan scheme itu nanti bisa sambung. Karena yang tertarik, Uni Emirat-Arab misalnya sudah sejak awal tertarik, kemudian Arab Saudi juga tertarik untuk masuk. Termasuk dulu sebetulnya dari Jepang, dari Softbank, juga ingin masuk dengan konsep teknologi. Tetapi kemudian karena scheme-nya nggak cocok ya, mundur nggak apa-apa, saya kira kita ini terbuka kok. Saya baru mau tanya itu, Pak. Tentunya ini kan skema yang semua harus sama-sama untung, sama-sama senangkan, Pak. Iya, betul. Dari sisi pemerintah, apa yang Bapak lihat? Tidak untungnya di kita atau tidak untungnya di mereka? Atau yang selama ini memang karena skemanya tidak cocok untuk salah satu pihak, beratnya ada di mana, Pak? Ya, yang selalu dihitung oleh mereka adalah selalu return on investment-nya seperti apa, dihitung internal rate of return-nya seperti apa, selalu berbicaranya itu. Ya, kita pun kan nggak mau juga terlalu didiktir, juga nggak bisa. Artinya dua-duanya harus win-win semuanya, harus mendapatkan keuntungan yang baik. Saya kira konsep kota hutan, konsep kota yang berkelanjutan, smart city itu betul-betul memang harus konsisten kita sampaikan pada mereka. Saya ingin menggaris bawahi tadi Bapak bilang bahwa everyone is invited, semua diundang sini boleh ikut serta, termasuk dalam hal pembiayaan. Tadi Bapak bilang obligasi khusus buat IKN, untuk publik. Ada time frame, ada jangka waktu yang bisa kita dapati, Pak? Kapan publik bisa berinvestasi di sini? Ya, ini kan kepala otorita dan wakil kepala otorita kan baru saja dilantik. Baik tugas beliau-beliau untuk menyiapkan kelembagaan, tugas beliau-beliau untuk menyiapkan perencanaan yang lebih detail, baik mengenai yang berkaitan dengan masalah anggaran pendanaan, yang berkaitan dengan teknis dan strategis, strategis yang berkaitan dengan segera dimulainya yang fisik yang ada di sini. Saya kira beliau berdua nanti akan membuat tahapan-tahapan itu. Bapak Presiden, kira-kira kalau Bapak harus berpesan kepada seluruh pihak yang sampai saat ini masih belum yakin atas IKN, bahkan masih menentang atas hadirnya IKN dan ide tersebut. Apa pesan Bapak? Ya, ini sebuah pekerjaan besar, sebuah pekerjaan raksasa, yang juga tidak mudah. Dalam sebuah keputusan besar seperti ini, pasti ada pro dan kontra. Inilah negara demokrasi, tidak apa-apa. Tapi bahwa apa yang sudah kita jelaskan tadi, ya memang itulah yang ingin kita raih dan yang kita cita-citakan, sebuah pemerataan, keadilan, terutama untuk yang di luar Jawa. Nah, termasuk untuk ASN, PNS Pak, yang masih bersuara, masih khawatir harus pindah ke sini. Kurang lebih penjelasan pemerintah apa, Pak, buat mereka? Yang paling penting, fasilitas untuk mereka di sini disiapkan, dan harus siap. Tidak hanya urusan perumahan saja, urusan yang berkaitan dengan pendidikan untuk anak, rumah sakit, untuk kesehatan keluarga mereka, harus disiapkan semuanya, fasilitas-fasilitas itu. Sehingga datang ke Ibu Kota Nusantara ini betul-betul dengan sebuah keikhlasan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk membangun negara ini, dan ya, kota ini memang harus patut untuk dibanggakan, sehingga yang tinggal di sini bangga. Harus ikhlas dan bangga, Pak, ya? Mereka bangga bekerja di Ibu Kota Nusantara, mereka bangga tinggal di Ibu Kota Nusantara ini, dan memang nanti ada tunjangan khusus. Wah, itu yang mungkin. Garis bawah tunjangan khusus awal-awal, Pak, ya? Pak, kalau kami pelajari, kan tiga kementerian, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, dan pertahanan harus menjadi pihak yang pertama yang pindah ke sini, Pak. Bapak sendiri mau duluan atau bersama-sama mereka, atau kapan Bapak akan berkantor di sini? Targetnya itu, jadi targetnya itu yang ingin pindah terlebih dahulu. Tapi kalau lebih, bisa lebih dari itu ya... Lebih cepat maksudnya, Pak? Ya, ya lebih baik. Tapi apapun, nanti yang pertama-tama indah ke sini, tentu saja dari istana terlebih dahulu. Bapak, kita bisa melihat hamparan hutan yang sangat indah, bahkan kabarnya kalau cuaca cerah, dari salah satu titik ini kita bisa melihat teluk balikpapan. Apakah di titik ini, di titik yang indah ini, istana presiden akan dibangun? Ya, di titik ini istana akan dibangun. Ini adalah titik tertinggi, dari permukaan laut kira-kira 80 meter paling tinggi ini, di kawasan ini sehingga bisa melihat ke arah manapun. Apa konsepnya, Pak? Pilih titik yang tertinggi untuk istana presidenan? Ya, biar dilihat dari mana-mana kelihatan. Oke. Tidak ada filsafah Jawa atau apa, tidak ada, Pak? Tidak. Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan istana segera dibangun dan bisa kita banggakan bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehat-sehat, Pak? Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Didukung oleh Presiden Jokowi Dodo ingin ibu kota Nusantara dibangun dengan konsep kota hutan. Area hutan tanaman industri yang mengerilingi pusat kota Nusantara akan direhabilitasi kembali ke fungsinya sebagai hutan hujan tropis. Lahan-lahan kritis akan ditanam dengan tanaman asli Kalimantan dan tanaman buah agar hewan kembali masuk ke kawasan hutan ini. Kedatangan Presiden Jokowi ke kawasan persemaian Mentawir, Bukit Bangkirai, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kaltim, didampingi Menteri KLHK Siti Nurubaya Bakar, Dirjen Kakum KLHK Rasio Ridosani, Gubernur Kaltim Isanur, Kabudah Kaltim Irjen Pol, Imam Sugiyanto, dan Pangdam 6 Mula Warman, Mayajan TNND, Teguh Pujor Mekso. Pusat persemaian Mentawir memang belum selesai, namun nantinya dari tempat ini akan berproduksi lebih kurang 16 hingga 20 juta bibit pohon pada 6-7 bulan ke depan. Persemaian modern seluas 120 hektare di Mentawir ini dilengkapi berbagai peralatan pertanian, termasuk water sprinkler di 35 hektare lahan persemaiannya. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan IKN akan diawali dengan merehabilitasi hutan-hutan yang ada, penanaman kembali area-area IKN dan sekitarnya. tujuannya agar kembali pada fungsi semula, yaitu hutan hujan tropis dan bukan hutan yang monokultur atau hutan homogen. Sama-sama dengan para menteri, Pakaltim, meninjau pusat persemaian di Mentawir, di Bukit Bangkirek. ini memang belum selesai dan nantinya dari sini akan bisa berproduksi kurang lebih 15 juta sampai 20 juta, seperti ini 6-7 bulan lagi. Dan inilah yang sudah sering saya sampaikan bahwa pembangunan IKN akan kita awali dengan merehabilitasi hutan-hutan yang ada, penanaman kembali pada area-area di IKN dan sekitarnya, agar kembali pada fungsi semula, yaitu rakit hutan tropis dan bukan hutan yang monokultur, yang homogen. Jadi di sini sudah disiapkan bibit-bibit, nyato, surya, leneranti, kapur, kemudian bangran, kemudian ada gaharu, nyato, kemudian jambu-jambuan yang untuk menarik hewan-hewan atau burung untuk masuk lagi ke IKN. Saya kira semangat awal kita adalah seperti ini dan kita harapkan dengan penanaman kembali habitat-habitat yang ada akan kembali seperti semula dan suasana di IKN Nusantara nanti betul-betul seperti persep yang sudah kita rekanakan yaitu kota-kota. Jutaan bibit yang ada di persemehan ini nantinya akan ditanam di area terutama di lahan kritis yang ada di IKN juga untuk tanaman sela tanaman eukaliptus yang ada saat ini. Saat tanaman eukaliptus dipanen tanaman sela nyato, surya atau meranti, kapur, pelangiran, keharu dan lainnya sudah tumbuh besar. Kawasan IKN Nusantara saat ini terdapat area yang dipenuhi pepohonan seluas 42 persen. Presiden Jokowi menginginkan kawasan pepohonan diperluas lagi hingga 70 persen. Dengan demikian, terdapat kekurangan sebanyak 28 persen luas kawasan harus ditanami pepohonan lagi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan saat ini kawasan IKN Nusantara masih digunakan sebagai hutan tanaman industri. Selanjutnya, secara perlahan akan kembali dijadikan hutan alam. Untuk itu, akan terus dilakukan peranaman pohon asli agar mengembalikan hutan Kalimantan. Rencana Bapak Presiden kita harus buat persemayan yang besar. Planning-nya sudah ada, lokasinya di sebelah sana, kira-kira luasnya 120 hektare. Tetapi yang akan jadi area persemayan dengan bangunan dan segala fasilitasnya kira-kira 35 hektare. Tadi kalau yang sudah terbuka penuh, sekarang sudah ada beberapa hektare yang terbuka penuh. Yang kita lihat tadi 204 hektare, itu sekarang sudah mulai ditanamin. Sudah ditanam sampai dengan hari ini 16 hektare. Kita akan tanam terus sehari bisa 8 hektaran. 8 sampai 10 hektare. Nah, sistem yang kedua nanti pengayaan. Jadi yang umurnya berapa, misalnya 4 tahun, kita tambal dengan pohon asli. Untuk mendukung kebutuhan air di persemayan ini, akan dibangun embung di lahan seluas 5.000 meter persegi. Mewujudkan cita-cita besar membangun ibu kota Nusantara dengan konsep kota hutan dan modern memang bukanlah hal yang mudah. Tantangan demi tantangan harus dihadapi. Dari kebutuhan anggaran jumbo, kukaitan undang-undang IKN yang terus berlanjut, serta kepastian keberlanjutan program ini jika pemerintahan berganti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! METRO TV 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 METRO TV